Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semangat pagi Adua sehat semangat hebat Tema pelajaran hari ini adalah rumahku Subtemanya dapur Dan kita akan belajar tentang peralatan makan Siapa tahu peralatan makan? Acumkan tangannya Semua sudah tahu peralatan makan Apakah peralatan makan itu? Coba kalian jelaskan Betul sekali Peralatan makan adalah alat-alat yang kita gunakan untuk makan Coba kalian sebutkan macam-macam peralatan makan Betul semua Benda-benda yang termasuk peralatan makan adalah Piring Mangkok Sendok Garpu Gelas Cangkir Setelah mengetahui macam-macam peralatan makan Sekarang kita belajar mengetahui masing-masing kegunaan dari macam-macam peralatan makan tersebut Kegunaan piring untuk meletakkan makanan Kegunaan mangkok untuk meletakkan makanan berkuah Kegunaan sendok untuk mengambil makanan yang ada di piring atau mangkok Kegunaan garpu untuk mencocok makanan Kegunaan gelas untuk tempat minuman dingin Kegunaan cangkir untuk tempat minuman panas Untuk lebih memahami materi pembelajaran tentang peralatan makan Setelah ini anak-anak didampingi oleh orang tua dapat melakukan empat macam kegiatan Di area matematika, anak-anak dapat mengelompokkan peralatan makan berdasarkan bentuk dan kegunaannya Di area sains, anak-anak dapat melakukan eksperimen tentang perpindahan panas Menggunakan gelas, air panas, sendok plastik, dan sendok logam Baiklah anak-anak, kali ini kita akan melakukan kegiatan eksperimen untuk mengetahui perpindahan panas Bahan apakah yang dapat memindahkan panas dari air panas? Apakah sendok berbahan logam atau sendok berbahan plastik? Alat dan bahan yang kita butuhkan sangat sederhana Yaitu peralatan makan seperti gelas, sendok plastik, sendok logam Kemudian sebelumnya anak-anak sudah minta bantuan orang tua untuk menyiapkan air panas yang dimasukkan ke dalam termos Langsung saja ya, kita tuangkan air panas ke dalam gelas Kemudian kita celupkan sendok ke dalam air panas Kita tunggu kurang lebih 1 menit Setelah 1 menit, kita pegang ujung sendok apakah terasa panas atau tidak Silakan anak-anak mencoba di rumah bersama orang tua ya Sangat mudah bukan? Selamat mencoba Di area bahasa anak-anak menceritakan kembali cerita yang ibu guru sampaikan berjudul Aku bisa makan sendiri Kali ini ibu akan bercerita judulnya Aku bisa makan sendiri Sali makan siang yuk, ajak ibu Asyik, perut Sali sudah lapar bu Si Kumi juga, kata Sali Tidak disuapi lagi bu, tanya Sali Tidak dong, Kumi juga makan sendiri, kan kata ibu Sali menyendokkan nasi hingga berceceran Sali tidak bisa bu, kata Sali Kalau perlahan-lahan pasti bisa, kata ibu Bismillahirrohmanirrohim Di area seni, anak-anak dapat membuat gambar bunga dari sendok, garpu, dan pasta warna Anak-anak, kali ini kita akan membuat gambar bunga menggunakan peralatan makan Alat dan bahan yang kita perlukan diantaranya sendok, garpu, kertas, piring, dan pasta warna Pertama-tama kita tuangkan pasta warna ke dalam piring Nah, kemudian kita celukan sendok Boleh warna apa saja ya Selanjutnya, kita memakai garpu Boleh warna apa saja Boleh dicampurkan Boleh dicampurkan Nah, supaya lebih cantik Kita membuat tangkainya Dari gagang sendok Kita buat daunnya menggunakan sendok juga Nah, warna apa yang harus kita campur supaya menjadi warna hijau Anak-anak nanti bisa mencoba Bersama bunda atau ayah di rumah Sudah jadi Bagaimana? Bagaimana? Bagus dan mudah bukan? Anak-anak pasti bisa Selamat mencoba Anak-anak mencoba semua kegiatan ya Boleh memilih mana kegiatan yang mau dilakukan terlebih dahulu Ibu tunggu ya Foto, video, rekaman suara Tentang kegiatan yang sudah anak-anak lakukan bersama orang tua di rumah Tentang kegiatan yang sudah anak-anak lakukan Tentang kegiatan yang sudah anak-anak lakukan Terima kasih telah menonton